Intro Berikut ini jadwal kapal KM OMSINI untuk semua rute di Nusa Tenggara Timur bulan September hingga Oktober mendatang. Informasi yang dihimpun tribunflores.com pada Kamis 28 September 2022. KM OMSINI sedianya akan tiba di Pelabuhan Lorenzai Momere dari Larantuka pada Jumal 30 September 2022. KM OMSINI akan singgah di Pelabuhan Lorenzai Momere sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Di Pelabuhan Lorenzai Momere akan ada penumpang kapal yang turun juga ada yang akan naik. Sehingga para calon penumpang KM OMSINI diharapkan menunggu di Pelabuhan Lorenzai Momere sebelum pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah besok. Setelah di Pelabuhan Lorenzai Momere, KM OMSINI akan berangkat menuju Makassar pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah esok. Dari Makassar, KM OMSINI akan bertolak menuju Surabaya. Di sana akan ada aktivitas yang sama, ada penumpang yang turun maupun ada yang menaiki kapal. Setelah dari Makassar, KM OMSINI akan berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Priuk dan beberapa pelabuhan lainnya. Untuk calon penumpang KM OMSINI yang saat ini berada di Kota Momere, silakan mengecek jadwal keberangkatan kapal selengkapnya di kantor PT Pelni Momere, Jalan Donjuang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Siga. Di kantor itu ada beberapa papan yang telah disiapkan berisi pengumuman jadwal kapal serta harga tiket. Rute pelayaran kapal OMSINI ini nantinya akan melintasi 5 provinsi dan 8 kota. Dimulai dari Pelabuhan Kijang Bintan, Surabaya, Makassar hingga dan berakhir di Pelabuhan Tenau Kupang. Menampung hingga 2.000 penumpang sekaligus. KM OMSINI memiliki rute atau lintasan cukup panjang yakni melewati 8 kota di 5 provinsi. Pada bulan Oktober, KM OMSINI akan melintasi kota-kota seperti yang pertama Pelabuhan Kijang Bintan, Kepulauan Riau, yang kedua Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, yang ketiga Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang keempat Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, yang kelima Pelabuhan Momere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, yang keenam Pelabuhan Laratuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang ketujuh Pelabuhan Leo-Leba Lembata, Nusa Tenggara Timur, dan yang kedelapan Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!